Oke guys, di video ini saya mau ajak kamu kita belajar dari pusaka-pusaka temuan bentuk korosinya ya Jadi karena ada banyak banget hari ini yang kita temui pusaka-pusaka yang punya korosi yang berbagai macam Baik itu pusaka-pusaka tinggalan, ataupun pusaka-pusaka temuan Nah, juga ada beberapa orang yang tanya ke saya Ini, jadi banyak subscriber dari Etnik Indonesia ini Kasih saya foto, om ini gimana, bener nggak ini barang tua atau nggak, korosinya seperti apa dan segala macam Nah, lebih bagus saya kasih kalian satu video Kita belajar dari temuan-temuan yang ada di sini, di tempatnya Mas Rony ini Korosi seperti apa sih yang sebenarnya, yang alami, yang bukan buatan Yang ada pada bila pusaka-pusaka temuan, oke? Jadi dari video ini nanti kamu bisa membandingkan kalau kamu mau memahari suatu pusaka Baik itu pusaka ketemuan, atau pusaka peninggalan, atau yang apapun lah Paling nggak kamu bisa Istilahnya bisa titen lah, kalau orang Jawanya itu Bisa titen, korosi seperti ini adalah korosi yang alami, oke? Let's go Oke guys, ini kita lagi di halaman belakangnya rumahnya Mas Rony nih Mas Rony lagi cuci beberapa pusaka ketemuan yang dia dapat Kemarin ini mas ya Iya kemarin Kemarin ini dia dapat beberapa pusaka ketemuan guys Dan ini adalah waktu yang paling bagus untuk kita bisa mempelajari jenis-jenis korosi Yang ada pada pusaka-pusaka yang alami ya, pusaka-pusaka ketemuan Ini pusaka apa aja nih mas? Ini termasuk, ini nggak ada kerisnya ini Oh ini nggak ada kerisnya ya? Jadi ini banyak Cuma termasuk ada senjata dan ada alat Oke Iya, nah ini buat menyimpulkan bahwasannya korosi Korosi atau pelekat Temuan Itu memang susah Nah ini yang sudah Udah 85% ini sudah Bagus ini Oke mas, kita mulai dari Mungkin ini cairannya dulu mas Ini mas Rony pakai cairan apa nih mas? Untuk bisa Jadi pusaka dari pertama dari dapat ya? Iya Dari temuan, terus direndam dia apa nih mas? Gini Kalau pertama kali dapat Saya itu memakai air mineral biasa Air biasa ya? Nah, kayak gini Jadi direndam dulu air biasa Supaya dia nyatu dulu mas ya? Nggak Ini supaya gembu Oke Supaya gembu dan adaptasi juga Oke Karena pas masa dia di dalam itu bertahun-tahun Dia butuh adaptasi di luar Oke Direndam pakai air biasa Air kelapa atau air biasa Tapi kalau saya itu pakai air biasa aja Kayak gini Kalau sudah kita lihat itu udah gembu Nah itu pakai fixal Seperti Oke Ini Ini Fixal Saya campur dengan Ini perasan air jeruk Air jeruk ya? Seperti orang warangi mas ya? Oke Cuma kalau pakai air jeruk saja Itu Menurut saya sih Dari pengalaman saya Itu biasanya kita itu Tidak luput dari lupa Oke Kalau lupa Biasanya Malah lebih Memakan Memakan besi yang waras Oke Tapi kalau fixal ini Saya jamin Tidak Tidak promosi Tapi Tidak promosi Cuma saya bisa menjamin Ini tidak makan Kurusi Oke Jadi Dicampur air lagi gak mas? Fixal air sama Jelur? Sama gini Oke Untuk memperlambat Kalau dipakai air Dicampur Dicampur air itu Untuk memperlambat Prosesnya Jadi supaya Tapi kalau kita Bisa Apa itu Menunggu 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 itu Lebih baik Fixal sama jeruk Langsung Gak pakai air biasa Pakai jeruk saja Oke Itu mempercepat juga Oke Kayak gini Ini sudah Saya kum Dari sejak tadi malam Ini Saya sikat Ini jadi Fixal sama jeruk Iya Ini fixal sama jeruk Dan nanti Kalau ngerendamnya Ini pakai Air sabun Oke Pakai air sabun Tapi Sabun yang termasuk Bahan bakunya Dari jeruk juga Oke Jadi kayak Mama lemon Iya Oke Seperti ini kan Enggak dikira promosi Enggak promosi Pakai-pakai gini Kan ada gambarnya jeruk Saya sudah tahu Pasti Pakai jeruk Dan saya campuri jeruk lagi Jeruk nipis ya Iya Nanti hasilnya seperti ini Kotoran Kalau kotoran Temuan ini Temuan sungai Airnya enggak Seperti ini Enggak Enggak jadi kuning Tapi kalau Temuan darat Atau temuan Di gunung Di makam-makam kuno Ini airnya Seperti ini Oke Jadi itu Membedakan Daerah temuan Temuan ya mas Berarti Sedimen-sedimennya Itu Sendimen Temuan darat Temuan darat ini Pelekatnya Atau platinanya Identik Merah Identik merah Tapi kalau temuan sungai Identik warnanya Seperti ini Dan pelekatnya Itu tercampur Dengan pasir Nah kalau ini Tercampur dengan tanah Karena enggak ada pasirnya Makanya pelekatnya Itu Merah Oke Mas ini apa sih Ini mas Kayak dayung Itu apa ya mas Pacung Ini kalau Kalau saya menyimpulkan Ini namanya Bulan sabit Pusaka mas Termasuk pusaka Oh ya Iya ini ada Apa Danganannya Apa itu Kayak tumba itu loh Oh ya Landean Nah ini Landanya panjang Ini Dibuat Ditancap Seperti tumba Oke Cuma ini Cuma ini Banyak orang Mengatakan ini Sebuah Alat Tapi saya Menyimpulkan Ini adalah Sebuah senjata Pusaka ya Termasuk pusaka Oke Nah Jenis ini Ada beberapa versi Ada termasuk Tumbak Ada termasuk Mana ya Yang kemarin itu Ada Mata panah Ini sama Ini Ini Sama Ini Satu Satu lubang Ini Semuanya Satu lubang Satu area Satu area Jadi kalau Ini dicuci Nanti kelihatan meteoritnya Dan bisa juga Ada pernah Saya dapatkan Ini saya cuci Ini Apa itu namanya Pamor Berpamor ya Berpamor Tapi pamornya Ini istilahnya Ini bekal kubur juga ya Mas Bekal kubur juga Saya menguat Kubur itu Kenapa kok Ngobong ini Karena Dulu Dulu Kalau saya menyimpulkan Dulu itu Apapun Yang menjadi Ageman Atau Pihandli Yang Yang dikubur itu Pasti dibawa Sampai mati Sampai mati Nah gini Ini ada gak sih mas Secara Spiritual Efeknya Ke orang-orang Pasti ada Kalau saya menyimpulkan Pasti ada Cuma Jarang saya Mengatakan Karena apa Kalau saya Selalu Atau Sering mengatakan Efek Atau Sejenis tua Atau Sejenis Orang banyak Mengatakan Kodam Itu Orang akan Identik Takut Atau Lebih Berpikir Negatif lagi Untuk Membodohi Orang-orang Yang Bodoh Yang gak ngerti Oke Saya takut Seperti itu Karena Kenapa kok Saya hanya menguak Inilah sejarah Inilah Peninggalan Hanya saya menguak Itu Sampai sekarang aja ya Sampai sekarang ini Saya belum pernah Mengatakan Ini bertuah Atau Pasti Oh Peninggalan zaman dulu Pasti bertuah Dan pasti Mempunyai Energi Oke Jadi mas Misalnya Ada teman-teman yang Pengen merawat nih Setelahnya Kalau tahu ini adalah Bekal kubur Misalnya Ada gak efek negatif ya mas Buat orang-orang yang mau Karena kan Ini kan Barangnya Ini Kalau saya menyimpulkan Percaya atau tidak percaya Saya sudah mempelajari Dan menyelami Pernah Ada cerita sedikit sih Untuk Untuk Menjadi acuan Buat teman-teman Pernah Dulu saya Belum mempelajari Sepenuhnya Dalam Artifek sejarah ini Pernah di rumah saya Terjadi Fenomena Yang diluar nalar Orang lain Bahwa Pernah kejadian Istri saya itu Ngomeng dengan sendirinya Pernah Kesurupan gak ya Ya kesurupan Kalau orang mengatakan Pernah keris itu Jatuh dengan sendirinya Itu pernah Dan ada yang mempunyai Efek negatif Bahwasanya Saya pernah Kecelakaan itu Karena Emang Kalau saya itu Berpikir positif aja Emang itu Darani Belahiku Kesak ketupo Oke Sak ketupo Ini berarti Sak ketipemoto Sak ketipemoto Itu dimanfaatkan Oleh suatu Jin khorin Atau sejenis Bentuk harus Energi negatif Kalau kita itu Meyakininya positif Pasti hasilnya positif Tapi kalau Meyakininya negatif Kita akan Mempertuankan Suatu benda Tidak mempertuahkan Suatu benda Oke Jadi mas Intinya Kalau kita mau Melihara Benda-benda Seperti ini Walaupun ini adalah Bekal kubur Selama motivasi kita Untuk melestarikan Dan mempelajari sejarah Itu efeknya Pasti positif Pasti positif Jadi yakinlah Bahwasannya kita itu Harus bisa menjaga Mulut Gini Kalau saya mencimulkan Bicaralah yang positif Pasti hasilnya positif Berpikirlah positif Hasilnya pasti positif Apapun bentuk Yang menjadi negatif Akan menjadi positif Bila kita Berpikir negatif Eh berpikir positif Gitu Saya kesimpulkan Gitu Saya sudah melajari Dan saya sudah Menurut dunia Bahkan Orang Pernah bilang Ini bertuah Energi Yang sangat Dasar Bahkan Termasuk tuah Yang lebih tinggi Kalau saya megang Saya tidak sombong Atau tidak Karena saya berpikir Saya ada Tuhan Dan saya mempunyai Allah yang saya sembah Saya tidak percaya Apapun Dan sesuatu apapun Pasti akan menjadi Lantaran saya menjadi positif Oke Ini sebuah Sebuah lantaran Satu Untuk mengurim-urim budaya kita Untuk memper Abadikan sejarah Jawa Nusantara Dan yang kedua Bahwasannya kita itu Menghargai suatu benda Pasti akan dihargai juga Kodamnya Kalau saya mengatakan gitu Energinya pasti akan Bantu kita Energinya pasti akan menjadi Positif Oke Kalau kita mendoakan orang Pasti kita akan Karena ada Kepercayaan juga Bahwa Tidak ada segala sesuatu Yang terjadi Tanpa izin Yang maha kuasa Jadi apapun yang terjadi Kita pasrahkan ke Yang maha kuasa Yang maha kuasa Itu saja Yang saya Yang saya himbaw Ini cepat banget ini mas Keliatannya mas bersih ya mas Keliatannya bagus nih mas Eh masih gosok lagi mas Iya Nah kayak gini Kalau temuan sungai Kalau temuan Barang temuan bersejarah Ini sungai ini darat ya Ini sungai ini darat Lalu pelekatnya Platingnya Itu susah banget Untuk dikeluar Makan saya pakai martil Ini untuk Nah gini Kalau tidak pakai gini Kalau mengandalkan sikat aja Tidak Tidak mari-mari Nah kayak gini Nah kayak gini Tapi juga beresiko Kalau tidak berpengalaman Beresiko nanti patah Karena ini Di dalamnya masih Marbon Masih karbon Masih karbon Nah ini Pelekat Kalau dikatakan Pelekat Namanya Plating semen Ini Plating semen Ini diciptakan Kalau saya menciptu Menyimpulkan sendiri Ini Plating semen ini Diciptakan Karena Dia terletak Di dasar Di dasar sendiri Bukan di atas Di dasar sendiri Jadi dia Beku Oke Dia menjadi beku Dan perekatnya Akan merusak Besi di dalamnya Kalau besinya itu Atau tempahannya Zaman dulu itu Kurang kuat Makanya sejenis bedok Itu kuat sekali Tempahannya Karena padat Kena kerusi Seperti semen ini Mungkin Ada Ada bercak-bercak korusi Yang Yang agak bagus juga Tapi yang enggak Cemplong-cemplong Kayak Kayak apa itu Kayak rekayasa Kayak rekayasa Nah gini Ini Tempahan yang Kurang begitu padat Kurang begitu padat Orang identik Kalau tempahan Kurang begitu padat Pasti Dia akan Mempunyai postur serat Atau Tempahan melipat Oh ya Bukan pori-pori Tempan melipat Nah Ini bisa dilihat sendiri Beberapa contoh ini Ini apakah ada yang Yang sejenis Melipat Enggak ada Enggak ada Ini kayaknya Besi-besi kayak betok ini mas Ya besinya seperti besi betok Nah besi yang Tempahannya Lebih Lebih Tanpa pamor lah Enggak Lebih-lebih Bagusan betok aja Itu korusinya Hanya Sebatas itu Mungkin kalau cuwil Itu Kalau cuwil Seperti ini Cuwil-cuwil Ini aja Kalau tak cuci Lagi Ini Nganuh Enggak ada tempat lipat Oke Nah tapi Bapak amor Oke Enggak mempunyai Mempunyai Iya Akan jadi pamor Iya Iya Itu aja Korusinya kayak gini Korusinya kayak gini Ini bisa dicontoh lah Buat-buat contoh Ini udah pasti korusi alami Udah pasti bentuk alaminya Mas ya Jadi Enggak Enggak sampai bolong-bolong Kayak sampai bolong-bolong Iya Nah bolongnya itu Tidak beraturan Dan Bisa dilihat sendiri Kayak gini Ada pun yang tempah lipat Yang kurang padat Itu biasanya Saya 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 pernah itu Mencuci Kalau era-era Mojobaid Keris atau tumba era-era Mojobaid Biasanya identik itu Besinya itu Emang Tempah lipat Tempah lipat atau Nyuek-nyuek gitu Iya Ada lipatannya Ada lipatannya Nah itu Kebanyakan Orang-orang mengatakan Itu mengandung selorok Oke Nah Selorok ini Biasanya orang Kalau mengatakan selorok itu Suatu buatan Atau lipatan Di dalamnya Tapi kalau saya menyimpulkan Itu sebuah karbon Karbon ya Mana ada Jadi selorok belum tentu Menyimpulkan bahwa itu Busaka bagus Belum Belum tentu Saya sering menemukan Beladi-beladi biasa itu Mengandung selorok Karena apa Dia Termasuk tempah lipat Yang kurang bagus Yang biasa Kalau bedok itu Tempah lipatnya itu Bagus Padat Padat Dan ini pun Tempah lipatnya bagus Jadi besinya Padat juga Ini pasti mengeluarkan selorok Karena karbon di dalamnya keluar Itu Itu menunjukkan zamannya apa mas Maksudnya Zaman Mojopahit Lebih banyak Seperti itu Atau gimana Kalau zaman Mojopahit Saya Pengalaman saya Kebanyakan Mengeluarkan selorok Mengeluarkan selorok Dan Identik Kalau dicuci Itu Nyuai-nyuai Gitu Apa itu Melapis-melapis Melapis-melapis Tapi kalau ini kan Emang era-eranya Hindu-Buddha semua Makanya Kayak seperti ini aja Peksinya kota Makanya Yang lebih tua Peksi kota Emang betul Nah kayak gini Walaupun seperti ini Peksinya kota Karena inilah Bukti-bukti Sejarah Bahwa pakem Zaman era Kabudan Itu ya Peksi kota Karena Baru yang ditemukan Seperti ini Jadi Peksi kota Itu Kita tidak bisa Menyimpulkan Itu Singosari Peksi kota Tidak Emang zamannya Zaman Singosari Tapi Ketemunya Dimana Kita kan Tidak ada yang tahu Sampai memetakkan Sampai sama Iya Jadi kalau saya Tidak bisa menyimpulkan Ini ori Atau Saya tidak bisa memastikan Ini temuan Saya bisa pastikan Itu Mas ini Kalau direndam Kayak gini Kita harus jaga Berapa lama Supaya tidak hancur Mas Kalau saya Pengalaman saya Sendiri Ini Walaupun Tidak rendam Sampai dua hari Kalau tidak disikat Ini hanya Terkelupas di luar Tapi kalau disikat Nanti direndam lagi Jika direndam lagi Ini akan Kelupas Makanya Pakai air Seperti ini Lebih efektif Dan lebih Menjaga Kualitas besi Yang Masih utuh Dalamnya Ini padel Pelekat ekstrim Ini Ini Saya belum pertama kali Lihat ini Mas Pusaka Seperti ini Mas Oh iya Ini ada beberapa Tapi jarang Saya mendapatkan Utuh Kebanyakan Ini Ini Putus Disini Disini Kadang Disini Ini Alhamdulillah Kemarin Saya dapat Ini Utuh Makanya Saya Cuci Dengan Hati-hati Bilanya Ya Memang Bagus Ini Ada Pamor Ini Mas Kemungkinan Setidak Ini Beda Ini Ini Malib Latina Ini Kalau Besinya Meteor Semua Cuma Kalau Pamor Pernah Ada Pamor Cuma Pamor Saya Kurang Paham Masalah Pamor Apa Itu Cuma Saya Bisa Lebih Paham Ketemuan Dan Korosi Atau Jenis Besinya Saya Lebih Mendalami Besi Besi Dulu Sama Besi Sekarang Dan Saya Lebih Mendalami Antara Platina Dulu Platina Sekarang Dan Mendalami Juga Platina Sungai Atau Platina Darat Nah Gitu Itu Juga Penting Supaya Teman Teman Juga Tidak Salah Beli Mas Karena Banyak Sekali Orang Sekarang Perdagangan Online Istilah Lihat Dari Foto Kadang Kadang Kita Sering Liru Mas Kalau Kita Biasa Lihat Apa Cuma Saya Himbau Juga Kalau Kita Jual Beli Online Saya Menghimbau Untuk Orang Yang Membelinya Jangan Menyalahkan Oleh Penjualnya Karena Apa Penjual Itu Butuh Laku Dengan Cara Apapun Dan Orang Membeli Itu Harus Hati Hati Dan Ataupun Resiko Yang Dia Apa Yang Dihadapi Itu Suatu Pelajaran Baru Buat Dia Begitu Karena Apa Kita Sebagai Pembudidaya Sebuah Pusaka Itu Tidak Tidak Mengandalkan Temuan Saja Kalau Kita Ingin Temuan Terus Harganya Tidak Atau Memaharanya Hanya Sebagian Kekuatannya Dia Tidak Bisa Juga Makanya Sampai Sekarang Itu Masih Ada Untuk Mengurih Budaya Dulu Ada Seperti Ini Diciptakan Seperti Itu Untuk Hanya Untuk Mengenang Ini Fotonya Kalau Orang Sekarang Menyingkap Ini Duplikatnya Gitu Padahal Ini Fotonya Di Planya Tergantung Kalau Saya Tidak Tidak Tau Seperti Itu Seperti Ini Jual Apadanya Kalau Pedot Saya Jual Pedot Kayak Gini Jual Pedot Itu Jual Tapi Tidak Ada Yang Mau Sih Aneh Padahal Itu Sejarah Tinggi Juga Dan Nilainya Emang Harus Tinggi Karena Berapa Usia Berapa Pulau Tahun Aja Kita Nunggu Lama Tidak Mas Salah Satu Ciri Pusaka Korosi Alami Jadi Korosinya Tidak Besar Mas Kecil Kecil Kayak Masir 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 Korosi Masir Ini Salah Satu Ciri Ini Berpamer Ini Satu Ini Agak Seperti Ini Mas Maksudnya Gede 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 Mas Apa Itu Korosinya Bulut Bulut Kayak Ini Kayak Rekayasa Coba Kita Bisa Menyikah Apinya Tapi Kalau Dari Besinya Bener Ya Cuman Korosi Korosi Bulut Tapi Bulut Bulut Itu Tidak Tidak Searah Maksud Saya Itu Bila Mana Ada Tetesan Gini Kayak Hujan Hujan Kalau Netes Dilemah Itu Kasa Arah Duk Duk Tetapi Kalau Korosi Itu Tidak Searah Walaupun Cemplong Cemplong Kayak Gini Tidak Beraturan Sama Sekali Tidak Searah Bolong Buntur Buntur Gitu Terus Besinya Punel Itu Punel Itu Tidak Punel Biasanya Kalau Disikat Sep Gini Kelihatan Nanti Ini Keras Mas Cairan Mas Wah Tangan Kok Kuat Sudah Biasa Satu Waras Langsung Biasanya Seperti ini Ini Lebih 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 Kelihatan Nanti Oh Ini Sudah Mulai Kelihatan Besi Aslinya Tadi Tidak Injil Ya Pakai Sabun Apa Itu Tadi Mama Lemon Karena Tidak Ada Papa Lemon Mama Baru Ini Baru Kelihatan Besi Tua Baru Kelihatan Punel Kalau Ini Kalau Orang Mengatakan Ngelempung Ngelempung Ini Walaupun Jenis Ini Alat Untuk Ukir Atau Dinamakan Kalau Disini Larwalang Bukan Kalau Kalau Kukuh Bima Ada Gonjonya Kalau Samen Bisa Menyimpulkan Kukuh Bima Sambinya Menyimpulkan Apa Itu Jambia Seperti Jambia Cuma Padahal Ini Menurut Saya Alat Tukir Ini Alat Tukir Ini Besinya Punel Beda Wah Seperti Ini Mantap Oke Ini Baru Kelihatan Kalau Alami Karena Kedalamannya Beda Kedalaman Coeannya Gak Beda Terus Jenis Besinya Gak Beda Mantap Ini Bisa Jadi Pusaka Gak Gini Bisa Semua Walaupun Senjata Walaupun Alat Itu Semua Termasuk Pusaka Karena Apa Dikatakan Pusaka Itu Karena Peninggalan Yang Bersejarah Tapi Kalau Bentuknya Keris Jalak Apa Itu Sebuah Apa Itu Namanya Bentuk Sebuah Bentuk Bentuk Keris Bentuk Tumpak Bentuk Senjata Oke Ini Bentuk Pangot Alat Tukir Tapi Pusaka Itu Namanya Suatu Sejarah Yang Dimana Suatu Benda Yang Yang Dulunya Ada Sejarah Ada Ceritanya Itu Yang Dinamakan Pusaka Makanya Ada Bendera Sangsaka Merah Putih Betul Itu Makanya Kalau Kita Menjual Pusaka Ya Pusaka Jangan Dicual Kalau Benda Ini Bisa Dicual Tapi Pusaka Jangan Sekali Kali Menjual Pusaka Kita Itu Warga Negara Indonesia NKRI Kok Dijual Ngawur Orang Orang Mas Itu Apa Itu Perunggu Ya Ini Tumba Perunggula Yang Saya Namakan Mak Ini Temuan Darat Temuan Darat Yang Tadi Temuan Sungai Kalau Temuan Darat Korusinya Seperti Ini Ijo Akan Kebiruan Mas Mas Itu Dicuci Mas Tidak Dicuci Apa Adanya Mas Tadi Kan Guumbel Taktum Disini Komel air Aja Kalau Dipakai Disini Ini Semua Hancur Warnanya Berubah Menjadi Merah Oh Ya Ini Makanya Tidak Satukan Tidak Rendam Ini Yang Paling Ekstrim Ini Mas Ya Pond Penasaran Ini Apa Model Ini Kalau Mudah Mudahan Aja Auto Kalau Auto Luar Biasa Luar Biasa Lengkap Mungkin Juga Hancur Nanti Kalau Tulang Hancur Temuan Saya Kemarin Ada Tulang Itu Hancur Tapi Kalau Ini Kan Kayu Kayu Pasti Hancur Ini Beksinya Sudah Kelihatan Makanya Saya Agak Hati Hati Karena Ini Saya Lihat Agak Langkah Ini Ini Beksinya Kodak Ini Beksinya Ini Beksinya Kodak Cuma Ini Yang Penasaran Saya Ini Jenis Apa Pasti Saya Bisa Menyimpulkan Ini Istimewa Tapi Istimewanya Gimana Saya Penasaran Ini Mau Tak Kumpas Oke Sip Mudah Mudahan Selamat Enggak Selamat Ya Resiko Saya Perlu direndam Terima Harus Harus Sabar Terima Harus Sabar Kalau Tidak Sabar Namanya Tidak Membudidayak Mas Pakai sikat Dembaga Lebih cepat Atau besi Yang Sikat Besikan Ada Tuk Keras Ini Akan Meluka Ini Dan Akan Merusak Kalau Ini Pamor Ini Merusak Pamor Jadi Lebih Baik Sikat Keras Tapi Seberjenis Gini Plastik Pasti Atau Senar Melatih Kesabar Ini Gopang Mas Iya Penduh Penduh Sampai Di Tidak Lati Rokar 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 Api Katanya Ada Orang Mengatakan Itu Pendeman Pendeman 10 tahun Tidak Bisa Seperti Ini Makanya Kita Harus Belajar Lebih Detail Lagi Belajar Itu Butuh Pengorbanan Juga Fisik Dan Juga Dana Yang Pastinya Rugi Saya Ini Bengok Bengok Ditipu Di Opo Dan Ini Nangkoyok Aku Kalian Aku Dapat Beli Di Teman Saya Itu Pernah Barang Tiga Itu Empat Juta Sejenis Jalak Dan Bedok Nah Karena Saya Bawanya Tas Satu Saya Kumpulkan Jadi Satu Di Tas Pulang Di Rumah Hancur Semuanya Rugi Empat Juta Siapa Yang Dibengoi Tase Dibengoi Itu Resipi Itu Pasti Selama Mas Rony main Gini Pernah Mas Salah Beli Mas Sering Mas Mas Bukan Kok Bukan Salah Beli Itu Mas Salah Beli Bukan Berarti Saya Ditipun Mas Beli Keliatannya Tua Ternyata Sering Oh Sering Karena Barang Temuan Itu Tidak Tidak Semua Itu Sepuh Atau Mempunyai Mempunyai Era Kerajaan Seperti Yang kita Kira Temuan Itu Ada Yang Era Sekarang Atau Larungan Kalau Orang Mengatakan Jadi Itu Baru Bisa Setelah Dikupas Setelah Dikupas Baru Tahu Kalau Kita Memahari Atau Memberi Jasa Kepada Orang Penyelam Itu Kita Hanya Kesimpulan Kita Nekat Kalau Dikadakan Nekat Jadi Gambling Orang Ngatakan Gambling Dodo Api Rezeki Dodo Elek Orang Mikir Rugi Pasti Pasti Ada Pembelajaran Ada Ilmunya Tapi Kalau Sampai Sekarang Tidak Pernah Sudah Karena Lengger Ya Kalau Dulu Alah Ini Buat Tapi Sekarang Ya Insyaallah Tidak Sampai Tidak Sampai Ketipu Saya Karena Sudah Memaham Ini pelatuk Ya Saya Luar biasa Apa Itu Besinya Luar biasa Bagus Itu Ini Satu Satu Lubang Ini Bagus Bagus Karena Saya Menyimpulkan Bahannya Sama Bahan Bahannya Sama Sama Satu Untur Ini Satu Ini Beda Ini Temuan Temuan Sungai Ini Ini Sama Ini Temuan Temuan Satu Satu Liang Yang lain Ini Belum Mengupas Masih Kayak Gini Ini Satu Ini Satu Ini Jangan Lama Mas Hancur Ya Hancur Ya Emang Kondisinya Hancur Kalau Tadi Kupas Oke Guys Saya Percaya Kamu Banyak Belajar Dari Pas Rony Tentang Prinsip Prinsip Tentang Filosofi Kita Ini Adalah Bangsa Yang Besar Kita Terus Membesarkan Bangsa Kita Melewati Benda Bersejarah Dunia Akan Tahu Bahwa Indonesia Ini Akan Dari Dulu Udah Besar Sekarang Sekarang Ada Negara Besar Dan Akan Menjadi Negara Yang Lebih Besar Lagi Kalau Kita Menghargai Sejarah Sejarah Sebelumnya Kita Memahami Filosofi Filosofi Para Pini Sepu Kita Pasti Akan Menjadi Bahasa Lebih Hebat Lagi Jadi Jangan Terlalu Bangga Dengan Kebudayaan Barat Jangan Terlalu Bangga Dengan Teknologi Teknologi Luar Bangga Dengan Pusaka Pusaka Indonesia Satu 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 Buat Semuanya Bila Ingin Menjaga Negara Kita Dan Ingin Menjaga Bangsa Kita Jagalah Sejarah Kebangsaan Kita Juga Sejarah Kita Adalah Suatu Peninggalan Yang Bersejarah Akan Tidak Akan Mudah Digoyakan Untuk Bangsa Manapun Bila Mana Kita Bisa Menguri Budaya Kita Atau Sejarah Kita Akan Terkuat Kembali Karena Uang Luar Atau Luar Indonesia Takutnya Karena Jawa Itu Mempunyai Filosofi Dan Mempunyai Energi Yang Tinggi Sekali Kalau Sejarah Ini Dikeluarkan Dari Indonesia Kita Tidak Mempunyai Kekuatan Lagi Itu Cang Lagi сложно Lagi Lagi S